Saya ingin berikan rahasia Ini diantara kita saja ya Ada satu amalan dalam Al-Quran Yang kalau amalan ini dikerjakan Bahkan oleh anak cucu kita Maka anak itu atau cucu itu Dia akan jadi pemimpin keluarga besar kita Di hari kiamat, di akhirat Menggandeng anda semua kesuruhan Anda berdoa Siapkan anak cucu dengan amalan ini Ketika dia menjadikannya sebagai amalan Benar amalnya Maka dia diberikan oleh Allah kesempatan Untuk menggandeng bapak ibunya, kakek neneknya Plus anak cucu keturunan dia pun Masuk ke dalam surga Amalan itu Bismillahirrahmanirrahim Siapapun yang diinginkan oleh Allah Perubah menjadi orang baik Memiliki sifat-sifat kebaikan Jadi bukan baik menurut orang Badang Orang Sumatera Barat Bukan orang Palembang Bukan orang Indonesia Tapi menurut Allah dan Rasulnya Se-Indonesia menyebut anda baik Saya sering katakan Barangkali di China Belum tentu kenal kita Se-Asia kita disebut baik Orang Amerika mimpi pun Belum tentu bertemu dengan kita Karena itu Kalau Allah katakan ini orang baik Pasti sependuduk langit dan bumi Itu akan mengakui dia sebagai orang yang baik Dan ciri kebaikannya ternyata Melekat pada satu kalimat Yufaktihuh bittin Kan dibimbing dia Untuk mau belajar memahami Tuntunan agabaya Jadi ukuran kebaikan Tidak perlu terletak kepada harta Karena korun pun Orang paling kaya Semuka bumi Yang hartanya sampai sekarang Masih dicari Saya pernah bertemu seorang Mau kemana Semudahin dia Ustaz Ngapain cari harta korun Dan bayangkan Harta korun Sekarang masih dicari Tapi tidak mengangkat statusnya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Fakasafna Kami tenggelamkan Likwifasi Denggelamkan ke buka bumi Dengan harta-harta Kalau kedudukan Itu tanda kebaikan Tentulah Fir'aun tidak akan dinistakan Tentulah Namrud tidak akan dihancurkan Bahkan sekarang Buminya masih bertahan Piramidanya masih menjulang Teknologi sekarang Belum menemukan Seperti apa kemudian itu Bisa dibuat Dahsyat teknologinya Apalagi kaum ma'an Ya'allati labyuklaq Dan dia memiliki Bangunan-bangunan Dengan gaya arsitektur Yang belum bisa disaingi Di muka bumi Sampai dengan kekinian Tapi apakah itu Statusnya baik Di mata Allah Tidak Akan menjadi baik Ketika orang itu Mendapat bimbingan Allah Belajar tuntunan Dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itulah Di zaman Nabi Banyak birokrat Banyak pejabat Banyak pendidik Banyak pedagang Banyak pengusaha Banyak rakyat Baik semua Kalau mau cari orang Paling jujur Yang itu ada Kalau mau cari orang sabar Paling sabar Ada pada masa itu Kalau mau cari orang Paling tawahu Banyak pada masa itu Sampai diabadikan Dalam Al-Quran Yang tadinya Jadi khaira umat Kalau ada umat baik Yang pada masa itu hidup Itu yang paling baik Ada di Al-Quran Surah ketiga Al-Yamran Ayat 110 Paling kiri sebelah atas Di mus'af Kuntum khaira umat Kesaksian langsung Dari Allah Kata Allah Kalau Andi Hidayat Yang katakan Tuan-Puan boleh tak berjaya Anda boleh menolak Tapi kalau Allah Yang sampaikan Kuntum khaira umat Kalian umat terbaik Ukhrijat linnas Yang pernah dilahirkan Di buka bumi Untuk manusia Umat terbaik Khair Khair itu sifat Dia ada lima jenis Kebaikan dalam Al-Quran Satu Payib Payib itu kebaikan fisik Sehat Kuat Bagus Nah itu Payib namanya Makanannya sehat Karena itu ketika Allah Minta kita jaga fisik Makan makanan yang meyihatkan Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 168 Yang paling kanan Sebelah bawah Ini usah Ya ayuhannas Kulu Mimma fil ardi Halal Payib Hai semua manusia Kalau mau cari makan Ayo tempuh dengan cara yang legal Usaha yang benar Yang legal Jangan menanggar hukum Jangan korupsi Jangan mencuri Jangan nyogok Dapatkan Kalau bisa mendapatkan dengan cara yang baik Kenapa harus mencari cara yang tidak baik Kalau bisa mencari dengan cara yang soleh Kenapa menempuh cara yang salah Tau dapatnya pun segitu juga Jangan dikira maksiat bisa meningkatkan rizki Tidak Rizki kita itu sudah diatur Wa fissana'i rizkukum Wa matu'adun Quran surah ke-51 ayat ke-22 Di langit kadar rizki Musa ditetapkan Ditetapkan Walladhi qandara Fahada Ditetapkan rizkinya Dan tidak akan wafat Sebelum rizkinya sempurna diberikan Cek di hadith Al-Arba'in Imam An-Nawawi menuliskan Di 42 hadithnya Hadith yang ke-4 Nomor hadith yang ke-4 Paling kiri sebelah atas Kemudian apa yang dilakukan? Yang pertama menetapkan rizkinya Kata Allah Melalui lisan Dabi Setiap anak cucu Adam Akan dihimpun di perut ibundanya Mengalir proses di kehamilannya 40 hari pertama Berkumpul spermatozoa dengan opum Ada proses 40 hari kedua Menjadi zigot yang menempel di dinding rahim 40 hari ketiga Usia 120 bulan 120 hari 120 hari 4 bulan Maka mulai ditiupkan roh Di 4 bulan kandungan Sudah ada roh Sudah berproses Kemudian Diperintahkan malaikat Menetapkan 4 hal Pertama Ditetapkan rizkinya Sampai diawapan Tidak ada yang akan bertambah Berkurang Sesuai kadar Allah saja Sesuai dengan kadar kebutuhan Kita sebagai bekal Untuk mendapatkan surga Kalau terlampau kaya Bisa sombong Terlampau fakir Bisa maksiat Diberikan yang stabil semuanya Sesuai kebutuhan kita Hanya dirahasiakan oleh Allah Supaya kita semangat mencarinya Kalau diberitahu sekarang Anda akan malas Atau minimal sulit melangkah Karena kalau rizkinya sempurna Wafat orangnya Sampaikan sekarang Anda Rizkinya itu Tinggal seribu Tinggal seribu Misalnya Begitu diberikan Tinggal seribu Tidak mau kerja Duduk ke universitas Baiterah Astagfirullah 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 Kok tidak keluar mas Tinggal seribu Capek-capek-capek Pingsan Begitu bangun Minum air baru Tidak sedap Tinggal Rizki Semua sempurna Tidak usah takut Cukup cari yang halal Anda dapatkan itu Dan maksiat Tidak akan menambah Rizki Menjerumuskan Anda Dalam keburukan Dapatkan itu Dengan cara yang halal Kemudian Penhibah Cari yang baik-baik Yang menyehatkan Tubuh kita Jadi kalau makan Tidak semua harus dimakan Rendang sama kuah-kuahnya Silahkan Kalau ada manfaat Makan durian Bagus Tapi kalau durian Satu baskom Satu truk Mau dimakan Misal Merusak tubuh Maka kalimatnya Halal dan penhibah Yang halal Dan baik Bagi tubuh kita Anda bertanya pada orang Arab Apa khabar Kata orang Arab Alhamdulillah Anak Artinya badannya sehat Kuat Mengkonsumsi yang baik-baik Itu prinsip Silahkan cek Di kitab suci Manapun Cuma di Al-Quran Yang mengarahkan Kita pada kebaikan Makan yang sehat-sehat Tidak semua yang hobi Mesti dimakan Kalau tidak menyehatkan Cuma kadang Ada orang sehat Tapi fikirannya Tak sehat Fisiknya sehat Cuma fikirannya Kotor Karena ada bangta yib Dua kali puasa Dua kali lebaran Tak pulang-pulang Sehat fisiknya Tapi fikirannya Tak baik Kalau fikiran ingin dinaikkan Pada tingkat yang baik Jujur Mersih Tawadu Sabar Mulia Maka berubah kalimatnya Dari penyib Menjadi khair Khair Sehat saja Tidak terlalu penting Jikalau fikirannya pun Tidak mulia Maka Al-Quran menginginkan Kombinasikan Fisiknya sehat Fikirannya mulia Sifat disebut khair Kalau jadi sikap Disebut dengan ma'ruf Jujur itu khair Tapi kalau disogok Tidak merespon Itu namanya ma'ruf Sabar itu khair Dicaci tidak mencelah Dicaci tidak membalas Untuk mencelah Itu ma'ruf namanya Karena itu khair dan ma'ruf Disandingkan dalam satu ayat Di Al-Quran Surah ketiga Ayat 104 Ajak kepada yang baik Dan praktekkan Jangan cuma jadi sifat Karena kalau yujur Itu cuma jadi sifat Dan tidak jadi perilaku Maka manfaatnya Tidak akan terasa Kemudian apakah yang baik Semua dikerjakan Kerana Allah Belum tentu Ada yang belum beriman Di Amerika pun Banyak orang baik Tapi kebaikannya Belum tentu Dikerjakan kerana Allah Ada yang nyumbang Bikin sumbangan untuk jalan Bikin untuk bangunan Bikin sekolah Beriman tidak Belum tentu Nah kalau perbuatan itu Dikerjakan kerana Allah Kerana iman Maka berubah namanya Menjadi yang keempat Ma'ruf Menjadi ihsan Fai'ib Khair Ma'ruf Ihsan Ihsan itu Mengerjakan semua kebaikan Hanya kerana Allah saja Rumusnya ada di hadith Muslim Nomor hadith yang ke-8 An-Abi Haqsin Umar bin Al-Khattar Rabi Allah ta'ala An-Muqar Kala Rasulullah SAW Ketika ditanya oleh Malaika Jiblil Mal ihsan Apa itu ihsan Kata Nabi Engkau menjadikan semua aktivitas Sebagai ibadah Kerana Allah saja Kerana Allah Bangun rumah sakit Banyak yang bangun Non-Muslim juga bangun Tapi ketika Pak Haji Amran Bangun ini Lillah Kerana Allah Ihsan Bangun sekolah Asasnya asas keislaman Ihsan Kerana Allah Banyak orang makan Makan, 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 makan Tapi apa semua yang dimakan Kerana Allah Belum tentu Bismillah Makankanlah Allah Ihsan Kerana itu keberkahannya beda Ketika dimakan Kerana Allah Jadi tenaga untuk kebaikan Beramal solehnya mudah Mau sholat gampang Baca Quran gampang Infaq gampang Anda makan banyak Tapi ibadah berkurang Itu tandanya Makanan tidak berkah Minum banyak Untuk baca Quran susah Minumannya tidak ada keberkahan Harta banyak Tapi untuk zakat Infaq Salat Sulit Dalam harta tidak ada keberkahan Maka jika dikerjakan semua Kerana Allah Merasa Allah mengawasi Ihsan namanya Dikumpulkan yang empat ini Badannya sehat Sifatnya mulia Sikapnya bagus Dikerjakan kerana Allah Ba'ib Khair Ma'ru Ihsan Terkumpul jadi satu Namanya berubah menjadi Salih Salih Karena itu Setiap ibu yang sedang mengandung Pasti berdoa kepada Allah Minta anak yang menjadi salih Itu sudah fitrah Ada di Quran surah ketujuh Ayat 189 Ketika suami istri mulai bergaul Istri mulai mengandung Kandungan ringan Sampai berat Sampai menjelang kelahiran Maka fitrah Seorang ibu Bahkan suami Itu akan berdoa kepada Allah Ya Allah Tolong menjadikan Anak lahirnya Anak yang salih Anak yang salih Anak yang salih Bahkan Selevel Nabi Ibrahim pun Selevel Nabi Minta anak salih Buka Quran surah ke-37 Ayat yang ke-100 Qala Rabbi Habli minas salihin Ya Allah Anugerahkan aku Anak yang salih Fitrah In berkumpul lima tadi Saya belum pernah dengar Ada seorang ibu berdoa Allahumma ji'al Waladi tayyibah Ya Allah Jadikan anak saya Anak yang tayyib Tidak pernah dengar Jadikan anak saya Anak yang ihsan Belum pernah dengar Tapi Ya Allah Jadikan anak saya Anak yang salih Salih Selevel Nabi Ibrahim Abul Anbiya Bapak para Nabi Kenapa disebut Para Nabi Hampir semua keturunan Dari jalur kanan Kirinya Semua menjadi Nabi Jalur kanan Misalnya Sayyidah Sarahnya Isti yang pertamanya Lahir Ishaq A.S Ishaq Melahirkan nanti-nanti Ya'qub Ya'qub turun ke Yusuf Dari Yusuf Nanti turun lagi Ada Musa Daud Sulaiman Nabi Isa Kepunakannya ke atas Naik lagi Isa ibunya Maryam Maryam naik atas Hanna Hanna Bercuamikan Imran Imran Kepunakan Zakaria Nabi lagi Jalur kirinya Nabi Ismail A.S Dari Sayyidah Dari Ismail A.S Lagi siapa? Nabi Muhammad S.A.S Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalli Bin Hashim Bin Adumana Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Ka'am Bin Ghalib Bin Figir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzaima Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Adli Bin Adli Bin Muqawal Bin Nagur Bin Tarih Bin Ya'rub Bin Yastub Bin Nabit Bin Ismail A.S Bin Muhammad Salih Salih Kakek datuknya minta Jadikan keturunan hamba Salih Lahir Nabi Ismail Keturunannya salih juga Nabi Muhammad S.A.S Dikalau bapak ibu Sekarang bermohon Datuknya minta Neneknya minta Kakeknya minta Jadikan keturunan hamba Salih Ya Allah Mungkin belum yang terlihat Sekarang nanti yang belakangan mungkin datang ahli Qur'an ahli fiqihnya, ahli tafsirnya Nabi Ibrahim itu kan kapan beliau itu 30 generasi sebelum Nabi Muhammad 30 generasi apakah Nabi Muhammad lahir beliau ada? tidak ini bukan berarti doa kita sekarang tertatap sekarang, belum tentu apa yang kita minta sekarang, butuh sekarang ada, belum butuh sekarang nanti ada, bahkan ada yang bernama sekarang, dikebulkannya saat kita tidak ada tapi nama kita masih terbawa dan itu ada pahalanya dan yang paling dahsyat, hasil doa ini akan melahirkan sebuah sosok, bahkan sosok ini yang menggandeng dia ke surga saya ingin berikan rahasia di antara kita saja ada satu amalan dalam Al-Quran yang kalau amalannya dikerjakan bahkan oleh anak cucu kita maka anak itu atau cucu itu dia akan jadi pengimpin keluarga besar kita di hari kiamat, di akhirat menggandeng anda semua ke surga anda berdoa siapkan anak cucu dengan amalan ini ketika dia menjadikannya sebagai amalan benar amalnya maka dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk menggandeng bapak ibunya, kakek neneknya plus anak cucu keturunan dia pun masuk ke dalam surga amalan itu ada di Al-Quran surah ke-13 ayat ke-23 sampai ke-24 ditaksirkan nanti di Quran sendiri surah 35 fatir ayat ke-32 sampai ke-33 paling kiri sebelah atas perhatikan kalimatnya nanti ada orang-orang ahli surga yang masuk surganya dimulai dari surga adil masuk tapi dahsyat ya dia akan masuk ke semua pintu surga pintu surga itu ada 8 di hadis dari yang rajin puasa pintunya arayan ya inna fil jannati disayat al-bukhari kitabu siam inna fil jannati baban yukalu arayan di surga nanti ada satu pintu namanya arayan ya dhuluhas sa'imun hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa fanada maka dia berkata aynas sa'imun aynas sa'imun mana orang yang puasa mana orang yang puasa mana yang rajin puasa rajin puasa kalau sudah masuk tutup rapat tak ada orang yang bisa masuk lagi ardi tahajud tak puasa tak bisa masuk ardi sodaka tak puasa tak bisa masuk ini orang khusus yang puasa bukan cuma ramaban kalau ramaban semua orang puasa senin dia puasa kamis dia puasa ayamul biuk dia puasa nanti zul hija awal sampai tanggal 9 dia puasa juga kejar semua ada puasa dia kejar yang disyariatkan puasa dahud bahkan dia puasa senin puasa selasa tidak rabu puasa kamis tidak dia ikuti begitu masuk yang lain tak bisa dia nanti tak bisa ngintip-ngintip mau ngintip siapa kamu saya pun dia puasa dahud saya sholat dahud sholat dahud sholat dahud apa itu sumbu sholat tuhul tidak asal sholat paghrib tidak tak bisa ahli puasa ada babut tahajud pintu tahajud dia yang masuk orang tahajud saja orang rajin puasa tak tahajud tak bisa masuk tak bisa masuk orang ini hanya tahajud tahajud abis tahajud istighfar 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 allahu akbar masuk surga bahkan tempatnya di taman surga ingin apa-apa Allah langsung berikan itu di Quran surah 51 ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-23 ada sebagian orang taqwa tinggalnya di taman surga ada tomlek yang paling bagus dekat tamannya ada surga yang paling indah di tamannya orang ini kalau ingin sesuatu Allah langsung memberikan surga level biasa perempuan dilayani pangeran surga laki-laki dilayani bidadari surga cantik gantengnya tak telukiskan jangan dibandingkan dengan hidup dunia kalau ingin minum gelasnya beda dengan dunia berkilauan emasnya berkilauan berliannya nampak bahkan pelayannya kalau natap itu berkilauan seperti berlian dan cahaya-cahaya yang indah Masya Allah itu surga biasa tapi yang ini tidak Allah langsung yang berikan ada siapa mereka ini orang ihsan apa malamnya orang ini kalau malam sedikit tidurnya sedikit saja tidur kalau Allah sudah sampaikan jangan tambah jangan kurangi kata Allah sedikit tidur anda tambah sedikit-sedikit tidur beda mana kurangi sedikitnya tidur hilang mana sedikit tidur banyak tahajud banyak bangun-bangun lepas itu istighfar ada pintu ada pintu infa dikasih surga seluas langit dan bumi Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134 ada orang taqwa yang akan mendapatkan rumah di surga seluas langit dan bumi silahkan rumah ratun muh sepedaan sini ada tur di singkarak sepedaan silahkan tur pakai sepeda ujungnya bumi ujung langit akan ketemu luas siapa mereka ini yang senang infak saat di dunia infak infak dapat rumah seluas langit dan bumi tapi yang ini yang tadi saya cakap di awal beda dia dia akan masuk surga semua pintu dia masuk dan disambut oleh semua malaikat malayikat menyambut dia di setiap pintu surga dan mengatakan selamat karena anda sabar telah mengamalkan amalan saat di dunia ada orang sabar mengerjakan amalan ini masuk surga dikunjungi malaikat semua masuk ke setiap pintu surga Assalamualaikum malik puasa seperti itu dulu ya Assalamualaikum malik tahajun rangkat dulu ya Assalamualaikum malik sadaka saya naik dulu ya semakin naik karena nanti di hadith At-Tirmidhi At-Tirmidhi itu nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidhi nomor hadith 2915 nanti orang ini saya bacakan hadithnya akan diminta masuk surganya dengan membacakan kembali amalan yang saat dia bacakan di dunia di amalan dia saat di dunia diminta dikerjakan untuk masuk surganya setiap dibacakan naik 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 ke atas sampai tingkat yang paling tinggi setiap naik mengunjungi pengunjung surga penghuni surga di pintu itu naik 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 dahsyatnya dia bisa gandeng bapak ibunya kakek dirinya jadi pemimpin pasangannya kalau dia laki-laki gandeng kesehat kalau dia perempuan gandeng laki suaminya ustaz bagaimana kalau dia belum nikah kalau laki-laki gandeng berada paling minimal 70 berada kalau perempuan pangeran pangeran surga jangan tetap saya jauh berbeda jauh berbeda sekali jauh indah sama pangeran surga berbeda anak keturunannya ikut bukan awlet kalau awlet anak langsung anak punya anak lagi punya anak lagi punya anak lagi sampai selesai semua masuk dipimpin oleh orang ini siapa orang ini ahli Quran ahli Quran ahli Quran ahli Quran yang sibuk dengan amalan korannya saat di dunia dan jangan dikira itu cuma ustaz tidak ada yang pejabat ada diplomat ada birokrat ada pengusaha ada pedagang ada kalangan rakyat ada pelajar bukankah langsung ayatnya Quran surga 35 ayat 33 sama persis kalimatnya ada orang masuk lewat surga adan ahli Quran sebelum masuk kata Allah hiasi dulu dia dengan perhiasan bedakan dengan yang bukan ahli Quran bahkan dipakaikan jubah kehormatan diberikan gelang-gelang mas indah pakaiannya sutra baru pimpin keluarganya diparadukan kepada semua benduk langit dan bumi ahli Quran pakra wakar fa'inda akhirakira atika akhirman zilatika langsung Allah firmankan kamu naik ke surga dan sebelum naik bacakan Al-Quran yang biasa kau bacakan saat di dunia jadi setiap dibacakan naik 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 selesai bacaan disitu tempat tinggalnya karena itu sebagian mengatakan ada nanti masuk surga menyesal kalau masuk neraka menyesal ini masuk surga menyesal kenapa mahafal 5 ayat baca 5 ayat sering khatam 5 ayat begitu sampai disitu temannya naik 10 ayat naik ke atas dia kata ya Allah kenapa saya tak biasakan baca 10 ayat ada yang 10 ayat temannya 20 ayat naik ya Allah kenapa saya tidak 20 ayat sampai ke atas puncaknya hadir disitu karena itu saya tentu pengantar saya saat ini karena tadi saya diminta tausia tausia itu singkat padat empat paling lama 15 menit itu tausia namanya setelah itu kita dialog karena itu jika ada peluang paling baik jadilah ahli Quran ayo mahasiswa yang ahli Quran dosen yang ahli Quran pejabat yang ahli Quran ahli Quran itu ternyata tidak hanya sahabat Al-Quran tapi orang yang sangat mencintai Al-Quran dan dia ada tiga golongan satu penghafal kedua orang yang senang baca Al-Quran dan yang ketiga orang yang senang mengkaji Al-Quran kalau waktunya luas saya terangkan tiga-tiganya ini tapi saya tutup dengan hadith Nabi SAW tercantum di Al-Bukhari Imam Al-Bukhari menerima hadith ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal Hajjaj bin Minhal menerima hadith ini dari seorang bernama Syobah Syobah menerima dari Al-Qamah bin Martad Al-Qamah bin Martad menerima dari seorang bernama Sa'ad bin Mubaidah Sa'ad bin Mubaidah menerima dari seorang bernama Abu Abdul Rahman As-Sulami Abu Abdul Rahman As-Sulami menerima dari Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib dan keduanya menerima dari Nabi SAW apa yang disampaikan Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi yang terbaik diantara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan nanti di Al-Quran itu ada ayat berbicara tentang penyakit ada ada ayat berbicara tentang pelajaran ada ada ayat berbicara tentang bisnis ada sebuah keluarkan sesuai profesinya disarankan saya begini dia yang pop bisnis coba keluarkan bimbingan Quran pada agar bikin kajian khusus kajian bisnis buat praktikan sehingga ada rumah sakit tadi keluarkan ayat-ayat obat dalam Al-Quran dari mulai As-Syifa yang dari Al-Fatihah yang Quran surah 17 ayat 82 Quran surah ke-26 ayat ke-80 Quran surah ke-21 ayat 83 ayat 84 keluarkan buka Al-Bukhari kita bunuh marit kita pengobati penyakit yang di pemerintahan birokrat kita boleh iman Allah keluarkan ayat-ayatnya bikin kajian jadi semua punya panduan tidak harus semuanya dipraktikan sepanjang itu bukan hal yang dikerjakan anda pedagang kenapa bahas ayat yang tidak ada kaitannya kalau untuk dihafalkan boleh untuk dibaca pahala dapat tapi kalau untuk kajian kaji yang anda butuhkan hadis juga begitu tidak semua harus dipraktikan kalau bukan bagian porsinya kalau mempelajari harus kalau ingin dipraktikan digali silahkan tapi yang dibutuhkan itu yang diprioritaskan anda siapa saya pejabat keluarkan hadis-hadis pejabatan anda siapa oh saya dokter keluarkan hadis-hadis tentang omat tentang penyakit tentang kedokteran itu prakteknya sehingga kita lebih fokus pada apa yang kita kerjakan dan itu insya Allah akan mengantarkan kita pada kemuliaan ini barangkali pengantar yang saya berikan saya ingin katakan bahwa kita sekarang berkumpul dengan tiga sifat tempatnya paling baik waktunya waktu terbaik dan orangnya orang-orang baik yang disebut oleh Nabi SAW jika berkumpul tiga hal ini maka keberkahan akan diturunkan oleh Allah SWT sepanjang kita memintanya semoga Allah berikan kemuliaan kepada kita Allah SWT doa-doa kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati